Itu tempatnya, itu anaknya, jadi kamu harus usahakan anak itu harus minum jamu ini, ngerti kamu? Tenang aja bu, ibu tahu beres. Oke. Keparan polisi datang kesini ngabarin kalo yang ngabrak Mirza itu kemungkinan Bu Rina. Apa? Bu Rina? Mas, mukanya dia udah, udah meninggal mas. Polisi cuma ngasih aku sketch sawah aja yang ngabrak Mirza, dan mukanya yang ngirim bawah sawah Bu Rina. Gawat nih, kalo sampe Bu Rina bener-bener ngelakuin ini, aku gak bisa diem aja. Aku harus ngelakuin sesuatu. Udah seharian Intan kerja di warung, pasti dia capek banget. Aku aja yang duduk-duduk, berasa capek. Itu udah belum bang? Tunggu sebentar ya. Intan, ada pesanan yang buat diantar nih. Sini, biar aku aja yang nganter bang. Aku mau sekalian beliin bumbu masak. Ada yang udah abis soalnya. Yaudah gue nganterin ya. Kalo Bang Nino nganterin, nanti gak ada yang jagain warung. Kalo ntar ada pembeli, gimana? Abang tenang aja disini. Aku bisa kok nganterin pesanan ini sendirian. Ya udah, kita siapin makanannya ya. Alhamdulillah, pesananya tadi lumayan banyak juga. Jamu-jamu. Jamu-jamu. Dek, jamu-jamu. Bisa menyembuhkan semua penyakit loh, Dek. Jamu nih, Dek. Bisa nyembuhin semua penyakit. Penyakit menurun, nyiri sendi, pegal-pegal. Pokoknya semua penyakit bisa sembuh loh, Dek. Ini jamu manjur banget, Dek. Wah, bagus juga tuh. Aku bisa ngasih jamu itu buat papa. Walaupun kaki papa cuma satu, bisa dibikin lebih kuat. Berapaan jamunya? 30 ribu kok deh murah. Tapi karena kamu masih anak-anak, ibu kasih diskon deh jadi 20 ribu. Kalau gitu mau deh, Bu. Boleh. Ini ibu uangnya. Iya, Dek. Ini jabunya ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Dek. Terus cara pakenya gimana, Bu? Oh, cara pakenya gampang kok. Setiap malam tinggal dioleskan dulu sebelum tidur ya, Dek. Oh gitu. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Dek. Halo, Bu. Anak itu beli jamunya.